Terima kasih Pak Jokowi, terima kasih Prof. Makhruf Amin, Anda telah berjasa, Anda akan dikenang sebagai putra Indonesia yang termasuk terbaik. Ya itu dia, rasa terima kasih yang kemudian megebu-gebu dari seorang Prabowo Subianto di ucapkan terakhir tadi untuk Presiden Ketujuh Republik Indonesia Jokowi Dodo. Mas Gunbun, terima kasih sudah hadir di studio, sudah bergabung melalui perjalanan panjang. Terkesima kayaknya mendengar ini ya. Tadi kalau kita lihat ucapan terima kasihnya cukup luar biasa, tapi dalam sebuah pidato seorang Presiden Prabowo Subianto, kalau secara lengkap kita soroti, banyak juga kemudian masalah-masalah yang ia soroti menjadi beban PR dalam pemerintah Prabowo Gibran. Jadi kok nampak tidak selaras ya? Ya, ini kan khas dari dynamic style. Ya, ya Pak Prabowo itu lugas to the point. Dan ya kita ucapkan dulu lah selamat ya, Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan pidato pertama Pak Prabowo menurut saya dari sisi komunikasi politik itu impresif. Terlepas dari tentu ada banyak kritik ya, tetapi keseluruhan pidato awal itu menunjukkan bahwa memang ada narasi kuat di situ. Kemudian ada keinginan untuk menampilkan ya, sisi leadership yang tentu butuh tentu penopang lanjutannya dalam konteks kebijakan. Kan ini yang kita bahas kan pidato ya. Memang ada beberapa poin ya yang penting dijadiin catatan, Mas Arief, Maaf Arya. Pertama soal kekuasaan. Yang kekuasaan itu bukan untuk pribadi atau kelompok kecil. Melainkan untuk bangsa dan negara. Ini tentu narasi yang sebenarnya penting untuk direalisasikan dan dibuktikan bahwa kekuasaan itu bukan hanya untuk kerabat, untuk kelompok kecil, tapi memang untuk bangsa. Nah, ini kan butuh komitmen ya. Dan tidak bisa hanya sekedar narasi. Butuh realisasi di kemudian hari. Implementasi. Kemudian yang kedua, bicara soal di aspek mezo itu banyak sekali tantangan, ancaman yang beliau sampaikan. Dan dalam banyak hal tentu juga butuh komitmen. Contoh misalnya tadi sudah diulas suasembada pangan, suasembada energi. Itu kan bukan hanya jargon populis ya. Tetapi harus kemudian merembas pada roadmap kebijakan dan juga topangan politik anggaran ya, Mas Tauhid. Kemudian yang ketiga, tentu juga kita bisa melihat Mas Arief, catatan Pak Prabowo misalnya kita jangan cuma sebut aja berlindung di data-data statistik. Atau mungkin juga, kan disebutkan kan ya, juga jangan cuma misalnya terkesima ketika misalnya kita hanya dimasukkan ke G20 misalnya. Nah ini artinya ada semacam warning ya kan, yang sekaligus sebenarnya menjadi pengingat bagi Pak Prabowo bahwa hal-hal seperti itu kerap kali kamuflase ya. Ketika misalnya data statistik yang mungkin saja datanya juga tidak terintegrasi dengan baik begitu, dan itu menjadi simpulan yang mungkin melompat atau jumping conclusion atau bahkan berbangga diri dengan catatan-catatan di atas kertas. Nah ini yang bagi saya sih menarik ya, karena kerap kali ya ada fenomena nih di birokrasi ya, ketika misalnya banyak sekali orang yang menyodorkan data, yang penting pimpinannya senang begitu. Sehingga kemudian itu menjadi labirin dalam kekuasaan, kita nggak tahu exit dari sebuah tata kelola itu apa, outcome-nya atau apa begitu. Dan oleh karena itu maka hal yang paling krusial bagi saya di pidato tadi malam adalah tinggal tindak lanjut dari pidato. Oke tindak lanjut dari pidato, sudah ditindak lanjuti setidaknya dengan memention 111 nama menteri dan wakil menteri. Tadi Anda juga dalam analisa Anda menyebutkan begini, tidak lagi untuk golongannya, tidak lagi untuk kelompoknya, tapi berbuatlah untuk rakyatnya. Kan begitu ya Mas Gunggun ya? Nah bagaimana masyarakat ini bisa menyerap pernyataan Presiden Prabu Subianto tersebut, tapi ketika wajah yang diumumkan tadi malam itu, ya sorry to see, kita mau nggak mau mengatakan ya ini ada di golongan mereka, golongan pendukung lah bisa dikatakan seperti itu. Bagaimana Anda menafsirkan ini? Ya ini menjadi catatan kita juga pada saat pidato di satu sisi, kemudian di sisi lain adalah tindakan politik yang tadi kita apresiasi adalah pidatonya. Tadi kan Anda mengatakan realisasinya, implementasinya. Persis, makanya kemudian kan impresi awal terlihat dari komposisi yang kemudian mengisi line up menteri dan wakil menteri serta badan dan lembaga. Jumlah paling besar setelah kabinet Dwi Kora yang disempurnakan. Ya kan kabinet Dwi Kora 2. Dwi Kora 2. Dan usianya tidak lama. Ya kan waktu itu kan tidak lama usianya. Oh yang waktu itu ya? Iya. Saya perlu tegaskan loh yang waktu itu loh. Ini kabinet yang jumlahnya banyak sekali. Dan kalau kita lihat benang merahnya tiga layer, layer partai politik gitu ya, kemudian relawan, kemudian yang ketiga adalah profesional dan teknokrat yang juga diendorse oleh kekuatan partai politik. Nah jadi kalau melihat komposisi ini sebenarnya politik as usual. Seperti halnya juga rezim-rezim pasca reformasi. Tapi kan secara komunikasi politik Prabowo yang menunjukkan ini berbeda. Ya keberbedaannya belum nampak jelas dari penyusunan kabinet. Kenapa? Karena kan masih tetap sebenarnya politik akomodasi. Itu warnanya. Politik akomodasi itu tidak selalu salah kalau kemudian diisi oleh orang dengan portofoli yang tepat. Selain itu juga kita masih juga tidak bisa jumping conclusion mengatakan bahwa ini buruk. Kalau kemudian indikator-indikator awalnya belum kita bisa cross-check. Contohnya misalnya seperti tadi mendapatkan catatan. Ini kan hal baru adalah nomenklatur akibat perubahan misalnya Undang-Undang 39-2008 ke Undang-Undang 61 tahun 2024. Dimana Presiden berhak misalnya menyesuaikan jumlah menteri dan tentu nomenklatur-nomenklaturnya. Iya kan? Itu sesuai dengan kebutuhannya. Nah ini sekarang sudah direalisasikan Mas Arief. Iya kan? Bahwa banyak nomenklatur baru. Salah satu persoalannya adalah sistem organisasi dan tata kelola kementerian. Karena hal yang baru ini belum tentu selesai dalam 6 bulan atau 1 tahun. Iya kan? Sukur-sukur idealitasnya secepat mungkin. Karena ini harusnya menjadi quick wins dari apa yang kemudian dikehendaki oleh Presiden. Masalahnya adalah mengelola sumber daya manusia yang sebarannya luar biasa. Kemudian tradisi atau kultur ASN. Kemudian juga topangan anggaran yang tidak selalu linier dengan keinginan atau kehendak dari Presiden dan jajaran elit. Belum lagi misalnya praktik demokrasi kolusif. Ketika misalnya ada banyak para pemburu renteh di dalam kekuasaan. Catatannya cukup banyak. Tapi kan sudah diteriakin di awal loh. Iya kan? Pengusaha-pengusaha nakal. Itu dia. Dan lain sebagainya. Coba kita tanyakan lu. Sudah bergabung juga bersama kami. Ini ada Hariko Satria. Teragak ahli utama kantor komunikasi ke Presidenan. Selamat pagi Mas Hariko. Pagi Mas. Selamat pagi Mas Hariko. Selamat pagi. Para senior orang ada sumber di TV One. Sehat selalu. Alhamdulillah. Mas Hariko, tadi sudah disinggung cukup banyak oleh Mas Gun Gun. Salah satunya menggadai sistem organisasi dan juga tata kelola kementerian. Yang nampaknya mustahil bisa selesai dalam waktu dekat. Bagaimana kemudian nanti Kabinet Merah Putih ini bisa mengatur dan juga mengimplementasikan berbagai tugas. Dan juga tantangan yang cukup besar. Dengan nomenklatur yang banyak berubah. Ya, terima kasih Mas Gun Gun senior saya. Terima kasih pengirsa TV One. Saya mendengar juga tadi dari awal video di TV One pidato Pak Prabowo. Memang malam sebelumnya Pak Prabowo memposting itu foto para Presiden ya. Dari Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibi, Pak Gusdur, Ibu Megawati, Pak SBY, Pak Jokowi. Ini maksudnya seperti yang ditulis di caption media sosialnya Pak Prabowo itu. Pak Prabowo sangat menghormati seluruh pencapaian dari para pemimpin sebelumnya. Salah satunya adalah kita bisa dalam situasi damai. Saya, Bang Arief, saya sering membaca running text di TV One itu. Kami sering memperhatikan banyak berita perang, banyak berita kerusuhan di beberapa negara. Artinya Pak Prabowo sangat mensyukuri dari zamannya Bung Karno hingga zamannya Pak Jokowi. Kita berhasil dalam situasi damai. Kita punya 1340 suku bangsa. Alhamdulillah kita sampai hari ini damai. Andai saja ada satu periode saja dalam masa kepemimpinan para Presiden tersebut terjadi perang saudara atau perang dengan negara lain, maka Pak Prabowo tidak akan sampai pada titik ini. Itu kira-kira maksud dari pidato Pak Prabowo. Oleh karena itu mari kita pertahankan situasi damai ini. Kemarin Pak Prabowo mengulangi kembali bahwasannya seribu satu lawan itu terlalu banyak, kemudian seribu kawan itu terlalu sedikit. Kemudian ada beberapa komitmen yang disampaikan oleh Pak Prabowo kemarin. Yang pertama yaitu komitmen anti korupsi. Komitmen untuk tidak korupsi. Sebelumnya Pak Prabowo juga menyampaikan agar para menteri yang masuk di kabinet saya tidak main-main dengan APBN maupun dengan APBD. Itu yang pertama. Yang kedua adalah komitmen untuk melayani. Jadi Pak Prabowo kita menyebutnya dengan istilah pusri ya. Pemimpin untuk seluruh rakyat Indonesia. Pak Prabowo adalah pemimpin bagi seluruh agama, bagi semua golongan, semua ras, 1340 suku bangsa yang ada di Indonesia. Dan kita berharap tentunya siapapun yang dilanting hari ini punya semangat yang sama. Dan kami meyakini itu, siapapun yang akan menjadi menteri tidak akan melayani golongannya saja, agamanya saja, sukunya saja, organisasinya saja. Ketika seorang menjadi pejabat publik, maka dia adalah milik publik. Apa sebetulnya yang ingin dicapai? Kita punya, kita sering melihat ya, angka 08 ya. Angka 08 ini banyak tafsirannya. Tapi salah satunya disumbangkan oleh anak-anak muda Gen Z. Menurut mereka, ini sangat sesuai dengan visinya Pak Prabowo. 08 itu maksudnya, kalau di sekolah 0 bullying, kalau secara nasional, bagaimana kita nil kemiskinan, kemudian kita berjuang bersama-sama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang 8 persen itu. Nah sekali lagi, hal ini ditekankan betul oleh Pak Prabowo, jangan korupsi, jangan korupsi, jangan main-main dengan APB, jangan main-main dengan APBD. Nah memang ini kabinet yang terfokus ya, kabinet yang terfokus, dan memang ada 4-6 urusan negara, dan kalau kita pernah bergotong-royong di masyarakat, saya yakin Bapak Ibu semua pernah mengalami gotong-royong, tak membersihkan sesuatu di rumah atau di lingkungan, itu kan kalau semakin banyak orang yang bergotong-royong, tentu pekerjaan akan semakin cepat selesai. Fokusnya pun akan semakin cepat selesai. Karena proyeknya, pembangunannya kan besar-besaran. Misalnya, 22 ribu sekolah akan direnovasi pada tahun 2025. 22 ribu sekolah akan diperbaiki ruang kelasnya, akan diperbaiki MCK-nya. Ini proyek renovasi yang terbesar dalam sejarah Republik ini. Belum pernah ada renovasi sebesar ini. Pak Prabowo betul-betul ingin anak-anak kita itu, kalau ke toilet itu tidak lagi antrinya berlebihan, tidak lagi menahan pipis, pemuda ruang kelasnya pun baik. Nah, ini kan fokus di tahun 2025 harus 22 ribu sekolah direnovasi. Dan sekali lagi, karena ini proyek infrastruktur melibatkan para kontraktor di daerah dan melahirkan 178.800 kerja, Pak Prabowo lagi-lagi pesan, jangan main-main dengan APBN, jangan main-main dengan APBD. Dan kita akan memperkuat semuanya, kejaksaan, polisi, PK, dan segala perangkat untuk mengembang korupsi. Mas Hariko bisa mendengar kami, Mas? Oke, Mas Hariko. Baik. Ya, nampaknya itu tadi adalah point-point yang juga sempat disampaikan oleh Mas Gun Gun. Dalam pidato memang cukup impresif, tapi bagaimana kemudian implementasinya nanti bersama dengan kabinet merah putih itu yang juga... mau bangun sekolah tadi. Itu dia. Iya kan, toiletnya. Ribuan toilet dan juga perumahan rakyat nantinya. Itu yang pertanyaan yang belum dijawab ya, Mas. Nanti bisa menjawab nanti. Usah jadah. Saat lagi.